Kembali lagi bersama saya di Band Review. Di video kali ini, saya akan mengulas mengenai salah satu band beraliran metal core dan juga progressive metal yang berasal dari Inggris. Band yang akan saya ulas pada video kali ini adalah band Ocean Head Housecar. Band ini sebenarnya termasuk dalam salah satu band pendatang baru, namun secara kualitas mereka tidak bisa diragukan lagi. Kalian bisa cek aja deh video-video di Youtube dan kalian akan melihat bahwa band ini menurut saya cukup memiliki karakteristik suara yang unik dan khas. Saya ingat sekali ketika saya pertama kali mengetahui band ini, itu adalah ketika saya melihat playthrough-nya dari sang drummer, yaitu Chris Turner. Chris Turner ini memang adalah seorang pemain drum yang sangat berbakat dan ini sangat tercermin sekali dalam karan semain drum Ocean Head Housecar. Dan ya, banyak yang bilang bahwa ketika dia sedang bermain itu, dia tampak seperti robot karena nampak istilahnya wajahnya tampak terlihat tegang sekali seperti kaku seperti itu. Dan secara permainan itu sangat rapat sekali, sehingga banyak yang bilang ya, ini pusat ini orang main kayak benar-benar kayak robot gitu. Dan ya emang kok bisa kalian dengar suara drumnya itu ya sangat rapi sekali gitu seperti permainan robot. Kalian bisa cek aja deh di internet gitu. Dan untuk saat ini, band ini terdiri dari lima orang anggota. Untuk posisi drum, itu dipegang oleh Chris Turner. Kemudian James James Kennedy itu memegang sebagai gitaris ritem. Adam Zitkiewicz itu sebagai lead gitaris dan juga backing vocal. Mike Stanton sebagai bassist dan sebagai vokalis dipegang oleh anggota baru, yakni Jake Knox yang baru saja masuk pada tahun 2017. Dan saat ini mereka baru saja merilis dua buah album dan beberapa EP serta demo. Untuk demo, mereka pertama kali merilis lagu mereka yang berjudul The Puppeteer, dirilis pada tahun 2010. Dan Reasons to Stare at the Sun pada tahun 2010. Dan untuk Extended Place, itu pada tahun 2011 mereka merilis Timing Alliance dan juga Into the Deep. Nah, untuk album, itu mereka pertama kali merilis album mereka pada tahun 2015. Dan album mereka ini berjudul Lost Eyeless. Dan tahun 2017 mereka merilis album kedua mereka yang berjudul Hikari. Sekarang mari kita bicara soal musik yang mereka ciptakan. Salah satu hal yang paling khas dari band Ocean et aleska ini adalah aransemen drum yang bisa dibilang itu cukup kompleks. Secara ritme dan juga secara aransemennya. Dan ini kalau saya lihat, band ini adalah salah satu band yang senternya itu ada di drum. Dan kalau misalnya kita lihat kan ada nih beberapa band yang itu, mereka lebih menunjuk di bagian gitarnya. Seperti misalnya Dragon Force, atau mungkin di bagian vokalnya, seperti band-band apa gitu misalnya. Nah, untuk Ocean et aleska ini memang yang paling menunjuk itu adalah di bagian drumnya. Aransemen musiknya mereka, terutama bagian drumnya, itu bisa dibilang itu cukup unik. Dan kalian tidak akan bisa menemukan kekhasan dari suara-suara mereka, karya band mereka, di band-band lain. Musik-musik mereka itu sangat-sangat distinktif, misalnya yang seperti itu. Yang mana kalau misalnya saya dengar, saya bisa tahu, langsung tahu kalau, oh ini pasti Ocean et aleska ini. Dan yang uniknya lagi adalah band ini itu sebenarnya sangat terbuka untuk hal-hal baru. Mereka mau untuk bereksperimen, untuk dapat menciptakan karya seni berupa musik yang bisa dibilang baru atau unik. Sesuatu contohnya saja itu adalah di album kedua mereka yang berjudul Hikari. Mereka memberikan sentuhan musik-musik tradisional Jepang di dalam album ini, sehingga memberikan kesan atmosfer yang tidak biasa. Tidak seperti musik-musik western lainnya. Dan juga tidak seperti musik-musik di genre mereka, di genre progres metal ataupun metalcore. Yang mana ya, itu seperti yang sudah saya bilang tadi, kalau saya dengar lagu mereka, saya langsung tahu bahwa, oh ini pasti Ocean et aleska. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa sebenarnya band ini pun juga memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya adalah terkait dengan aransemen drum mereka, yang bisa dibilang dalam beberapa lagu terlalu kompleks. Sehingga, mungkin bagi beberapa orang ini sulit untuk didengarkan, karena saking kompleksnya. Dan lagu-lagu mereka pun juga banyak yang memiliki kesan seperti chaos gitu, seperti kacau. Karena, ya itu, karena drumnya terlalu kompleks, seolah-olah, ya itu, kacau gitu loh, aransemen lagunya. Ya, padahal sebenarnya tidak. Dan ya pada akhirnya, hal ini menyebabkan banyak orang itu agak keselilingan untuk relate dengan lagu-lagu mereka. Dan ya itu, seringkali kita menemukan adalah ketika sebuah band itu mencoba untuk membuat lagu-lagu mereka teknikal, atau seringkali mereka mengorbankan sisi feel atau emotion dari musik-musik mereka. Dan, terkontrol dari Ocean at Alaska ini menurut saya adalah salah satu band yang mengalami permasalahan tersebut. Ketika mereka mencoba terlalu membuat aransemen musik yang terlalu teknikal, tapi pada akhirnya, secara feel, secara emotion itu jadi kurang dapat banyak orang yang masih tidak bisa untuk memahami lagu-lagu mereka. Jadi, ya itu, sulit-sulit untuk dinikmati lagunya. Namun demikian, saya secara pribadi termasuk yang bisa menikmati sih, karena menurut saya ini menarik dan karena saya tahu bahwa ini dibaliknya secara aransemen ini cukup rumit, dan juga saya tahu dibalik proses pembuatannya itu, sehingga saya merasa bahwa ini band sangat mantap sekali sebenarnya. Dan, saya cukup yakin bahwa band ini memiliki potensi untuk menjadi sebuah band besar di masa depan nanti. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Jika kalian merasa video ini cukup menambahkan kawasan kalian, silahkan tekan tombol like, silahkan juga tekan tombol subscribe dan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi setiap ada video baru, karena saya mengupload video saya rutin setiap minggunya. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video saya yang lainnya. Terima kasih.